ayo kita bikin pisang penyet coklat halo semuanya assalamualaikum emak kali ini mau bikin cemilan nih buat si bocil pisang penyet coklat nah disini ada pisang kepok nih untuk pisangnya selera cuma karena adanya pisang kepok kita pakai pisang kepok nah nanti pisangnya setelah kita kupas kita geprek deh boleh pakai plastik boleh tidak teman kalau lebih kenyamanannya karena nanti dibantu sama si bocil emak gunakan plastik deh ayo bocil semangat kurang tipis deh ayo deh lanjut deh nah udah cukup deh segini kepeng deh untuk tingkat ketebalannya itu sesuai selera ya nah suka-suka bocil deh mau seberapa dengan kita mengikut sertakan mereka secara tidak langsung kita melatih mereka nih agar tidak alergi dengan yang namanya dapur semoga saja kelak mereka mahir di perdapuran apapun profesinya semoga mereka tidak lupa akan kodratnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu amin kita panaskan dulu menteganya setelah panas baru kita masukkan pisangnya karena sudah mentega sudah asin jadi gak usah kita tambahin bumbu apa lagi ya ini untuk tingkat gurinya tingkat asinnya sudah dapat jadi cuma tinggal digoreng aja untuk tingkat kematangan disesuai sama selera masing-masing kalau emas bukannya yang gak gosong sedikit tapi kalau bocil gak pengen yang ada gosong-gosongnya jadi masih kuning nanti kita angkat buat si bocil alhamdulillah sudah matang nih nah ini bisa nih buat emak juga buat emak juga semoga saja gak matang anda amin pisang penyetnya sudah siap nih kita hidangkan tada inilah pisang penyet coklat tapi maaf berhubung emak coklatnya gak ada pakai susu coklat ya tak apalah masih sama-sama enak insyaallah sehat ini cemilan amin terima kasih ya sudah menonton video emak jangan lupa tonton video emak yang lain terima kasih semuanya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba